hai 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 yo 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 ikan saya lagi di sekitar desa Sンヌ ya ini kondisi sekitar yo katakanlah 70% atau kurang ya kondisi belum jadi sepenuhnya restorasi tapi peburu saya enggak tahu mungkin coba di jalan sok depan masih mati ya belum belum beli ini saya jadi dari padaku nganggur di rumah ada kegiatan tak tes dulu ya ini tadi sambil benerin jok ya tadinya bisok sekitar 65.000 di dekat desa sendiri ya di sama pelar ada servis jok ini kemarin tak bawa ke daerah tapi masih lumayan sih tenaganya ada ya kisi walaupun motor tua ya gitu masih lumayan tinggal biaya selanjutnya restorasinya tinggal lengkapin lebih banyak bocil lumayan kan pengisi lah tenaganya lumayan walaupun tua-tua keladi tanpa kopling kayak gini itu tadi tewasnya sampai 36 sekolah saya masih kecil nanti saya mau berhenti di taman desa berlindung ya ganteng ding sambil kita bahas kelasan kayak teman-teman 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 eh ya mungkin 250 teman-teman ya dapet ya jok teman-teman ya di spare part on the deal kakul ini besi banget ini lampunya kadang ya rote-rote getek-getek udah di ini hai nda ini rem berapa saya nih tau masuk gigi berapa ini gak liat karena ya gak ada warnanya speednya nanti kan di depan sini ada taman ya saya tak bilang sedikit lah sambil nyatainya nah ini kan ada teman tapi ini hari jumat teman-teman jadi pendek nah disini sambil kita cerita ya ini tadi kamera tak sempet tak pegangin takutnya jatuh ya posisi agak retak sedikit pernah jatuh nah kayak gini teman-teman kondisi saatnya lomba-teman saya sekarang ini saat ini saya di taman ganggung bisa ganggung sambil santai dulu lah gak ada teman ya serap apa kalau dikatakan full restorasi belum teman-teman karena ini masih termasuk masih apa ya seadanya banget yang ini ya yang pasti rem depan tuh udah makan rem belakang juga tromol ya dan ini apa namanya mesin udah saya gosok tiap hari jadi lumayan celung ya ya bahas-bahas sedikit ya jadi ini saya ganti kulit jok ini 65 ribu bahannya kayak karbon dulu motifnya kayak karbon terus kenal potnya ya baru lah ini kenal pot 175 ribu ya teman-teman ya wow 175 ribu kalau yang gak ada duit ya gak ada sama sekali jadi yuk syukuri apa adanya kalau ada yang nanya mas speknya apa speknya standar standar gundar membran pake apa mas membrannya pake bawaan si satra 120s ini kemarin saya kan pesen membran kayak gini teman-teman tak bukain dulu ya membran yang kayak karbon hitam tuh loh harganya per piece tuh 140 ribu ya eh kok 140 ribu 40 ribu ya tapi tekan bone kok rasido ya wes mungkin next time aja lah tak beli lah ya sebentar tak kasih tau sama teman-teman semua sedikit info ya kalau si satria lomba-lomba kalian tuh ngempos biasanya ada masalah di area membrannya kalau membran beserta rumah membrannya ditiap gak bung-bung kayak ano berarti yuk ngempos kalau ini kan alhamdulillah gak ngempos ya karena masih rapet kerapatannya masih lumayan ya ini membrannya pokoknya warnanya ireng loh teman-teman warnanya hitam yuk khas banget lah kayak ini loh kayak warna jok saya ini loh warnanya hitam yuk khas karbon lah pokoknya 40 ribu teman-teman lah tapi saya gak tau apakah PNP apa enggak ke satria 120S lomba-lomba ini ya jadi video ini nanti mungkin judulnya yuk jalan-jalan dulu lah saya masih lomba-lomba ya belum 100% full restorasi teman-teman karena tau sendiri keadaannya masih seperti ini ya cuman rangka-rangka sudah saya cat bodi apa adanya udah saya pasang tapi karena saya penasaran pengen nyobain mesinnya si satria 120S ini teman-teman ya nah ini dia membrannya lidah membran satria 2 top karbon ya 45 ribu berarti ini naik 5 ribu sebelumnya bulan Juni apa Juli kemarin masih 47 ribu teman-teman sekarang naik 5 ribu apa-apa yuk lah rangka face lagi silahkan dilihat teman-teman ya semoga kalian ada berakali yang terinspirasi seperti ini ya ini kenal pot seperti ini adanya ya saya beli di market plus harganya 175 ribu lumayan ngejering teman-teman kalau menurut saya loh entah kalau menurut teman-teman ya dan kulit joknya seperti ini ini kadang yuk ngacin kadang ngurak kadang motor tuh ini 65 ribu mungkin di next video ya saya bener-bener bahas selengkapnya loh kalau sekarang adanya seperti ini teman-teman ya belum saya belum mau nyebutin harga keseluruhannya ya teman-teman ya nanti enggak malah opi jenani yuk belum totalitas ya teman-teman karena masih seperti adanya seperti ini dan next masih banyak yang harus saya beli teman-teman ya ini di list shopee saja saya sampai pusing teman-teman milih mana yang barang yang mau saya beli kira-kira ori apa enggak tapi kalau saya disuruh beli yang bener-bener original saya enggak kuat teman-teman duitnya itu ya karena kalau kita pikir saja ya dari bodi-bodi ya kalau orinya saja ini sejuta kemarin ada yang nawarin saya lewat shopee sejuta dua ratus lah itu full ori ya karena bodi halusnya berapa bodi kasarnya sirip-sirip bodi kasarnya itu sirip sama sepagor belakang teman-teman termasuk ini ini lexil ini namanya bodi kasarnya jadi total itu ada sekitar seterah juta tiga ratus lah kalau full full ya biasanya kawai super tapi sih kalau ngarepin yang originial lah saya rasa sweet teman-teman ya kemudian kita mau bahas apa lagi ya intinya dibuat jalan yang penting si lumba-lumba ini enak dulu teman-teman untuk proyek selanjutnya lanjut ke restorasi saya udah ada videonya tinggal ngedit tak rapi-rapiin nanti silahkan ditonton saja seperti biasa di channel saya teman-teman ya masih banyak proyek teman-teman termasuk yang depan tuh velgnya kecil banget saya kurang suka velg cacing kayak gini dan depan juga ratingnya belum ada ini kemarin saya beli sparkboard ini ya sparkboard ini aja berapa ya 85 teman-teman KW saja 85 ya apalagi yang originalnya mungkin ya lebih lagi lah kayaknya 200an ya mungkin ya sementara bench kok yang ini tak pasang dulu ya sambil santai dulu lah kalau ada dana saya lanjutin kalau belum ada saya tunggu dulu teman-teman ini sepih di daerah ini 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 dasi juga masih yang lama yang saya pakai ini repenan besok saya pasang yang beli kemarin ya yang baru tuh tapi ya KW dan masih blank belum ada cat sama sekali tuh batok lampu juga original tapi apa adanya banget lah belum tak repen birunya biru opo namanya ya kayak gitu ya mungkin cat kompresor kalau teman-teman itu masih talitisan semua ya sama tutup mikanya juga belum ada ini kalau lampu lampu hidup lampu hidup ya seperti ini teman-teman sementara karena belum jadi 100% doain semoga ada dana teman-teman buat ngeragatin si lomba-lomba ini ya barangkali besok kalau udah jadi tak lepas ada yang yang mau ya tak lepas lah kedepannya udah naik satri aduatak restorasian aja insya Allah semoga saja kuat teman-teman ya kalau disini mau hidupin mesin gak enak banyak warga belakangnya juga gak ada selipor masalah bahannya kecil banget saya gak sukanya belakang masih trombol seperti ini seperti itu oh iya teman-teman kalau ada yang punya part originalnya satria 120s silahkan komentar di bawah silahkan tawarkan ke saya nanti kalau ada dana saya beli langsung aja di channel youtube ada di bagian deskripsi teman-teman jadi kembali ke tema lagi ngobrol santai mesin satria ini masih enak masih lumayan berternaga cuman yang udah saya ganti itu pertama karbu karbunya pakai pe24 main jet 35 pilot 115 dan saya pakai itu manipul nya buat satria dua tak tapi yang manipul agak jingat kalau manipul bawahnya kan kayak gini di atas ini tubuhnya agak naik sedikit ke atas jadi si karbunya enggak mentok sama kering kes teman-teman ini jadi ada gap dia lebih ke miring agak naik jadi itu yang poin nya disitu yang bikin enggak enggak sur ya ini besok juga beli tutup gear depan dan lain sebagainya mesin masih standar gundar rencana upgrade mungkin proyek selanjutnya termasuk jadi 6 speed kali itu gampang nanti kalau ada dananya ini oleh samping juga masih campur belum terpisah karena disini belum ada penampung oli sok belum ada untuk pumpa oli sampingnya juga belum saya cek teman-teman tabung oli sampingnya juga belum ada besok cariin dulu dilengkap lengkapin holder juga masih apadanya banget teman-teman kabel ini pedot mungkin holder kanan kiri paling 200 sambungin ke listrikanya untuk poliak selanjutnya ini habis direpen keadaannya mengenaskan sama sok depan mungkin saya beli besok sok depannya mungkin 250 atau 300 kalau repen ya gampang-gampang susah yang penting ada duitnya dulu kalau mau repen sampai dua tak ibaratnya kalau dua tak itu kalau orang gak hobi gak bakalan apa teman-teman minimal ada dana dulu saya tak mau jalan lagi teman-teman nanti mampir ke deket sawah bengkel mas an sebelah timurnya coba jerengin terenteng sedikit saja gak usah banyak banyak jalan dulu terima kasih caranya airmen kontrol saya lumayan kering sih teman-teman tergantung sih teman-teman sukanya lebih garing lagi ya mungkin pakai pengalaman kolong kali ya tadi harganya lebih mahal selamat menikmati itu enggak sepilih teman-teman wooo 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 adhani jalan lewat ade selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ini misalnya ke arah timur ya, karena jalan Kali Gesink itu ada jalan ya, nah ini nasaran nanti ke arah timur. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, 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 jangan lupa. Nah ini mau bayang, habis bensini ya. Lepin sini ya. manjir bensinnya entek kok ini bensinnya habis tak beli bensin dulu temen-temen temen-temen ini kelahiran tadi ya kehabisan bensin saya jam 11 lebih berapa ini sebentar lagi tak pulang temen-temen ya jam 11.10 menit saya lagi di tengah sawah yang ini ya nyari tempat yang tak sepi rakitan panas rapapulah ini suasana pegunungan asli bata-bata kapan-kapan mau ke sana ke reading-reading di daerah pegunungan-pegunungan ya ini seperti ini kondisi sisi lomba-lomba ya nanti sambil jalan temen-temen dadengin suaranya kayak gimana lah kok ambai-ambai malas ya nggak enak ya udah hampir berikut ya di sini saya tak pulang temen-temen ya ini saya mungkin penutupan di sini di sini saja ya semoga temen-temen puasa ini dengan penampakan si lomba-lomba 130s ya next video mungkin saya kasih video lengkapnya video lengkap restorasi lomba-lomba temen-temen ya sementara ya tidak seodohnya dulu karena keterberkasan dana dan lain sebagainya nggak tahu ini bisa lewat nggak dari sini ngambil beberapa aku itulah dari sini setelah ini keles tak pulang pernah ada siang temen-temen biasa oh melewari kok rasanya nggak ngerti padahal ya tidak salah sih nggak apa-apa sih next line kali saja ya temen-temen mungkin sekian dulu ya video kali ini ya tentang vlog jalan-jalan yang sama si lomba-lomba 120s kalau kalian suka video ini saya silakan like comment share dan subscribe kalau sudah menonton jangan lupa selalu ya dukung channel ini ya setiap cepat maju kita jumpa lagi diisi desainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau sampai jumpa selamat menikmati Terima kasih sudah menonton!